oke langsung saja berikut ini file kit untuk tim di euro 2024 versi option file eh selamat datang di gamer paru waktu kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu aduh ini enggak semuanya ya baru sebagian yang saya bikin memang kit versi option file ini ini enggak se-flexible versi cider tapi kalau untuk option file ini versi option file ini punya dua kelebihan yang pertama yaitu file kitnya ini bisa digunakan untuk versi PC PS4 dan juga PS5 dimana kalau versi cider hanya bisa untuk PC saja dan yang kedua file-nya ini juga bisa digunakan pada PES 2018 2019 2020 dan 2021 hal ini dikarenakan sejak PES 2018 file kit yang dibutuhkan itu sama persis jadi sangat memudahkan jika kamu tertarik kamu bisa langsung sedot saja file kit euro 2024nya di deskripsi video untuk kitnya ini harus dipasang secara manual nanti saya akan kasih contoh satu tim saja untuk yang lain nanti akan sama cara kerjanya saya rencana akan bikin versi tetepnya supaya lebih praktis karena kamu nanti tinggal import saja nggak perlu memasang secara manual satu persatu pada semakinnya tapi mohon maaf saya nggak bisa janji kapan bakal selesai ngerjainnya karena saya hanya mengerjakannya saat sedang luang saja kalau mau donasi silahkan ada di deskripsi video ya lumayanlah bisa saya pakai untuk beli ciki atau bayar listrik Oke jadi inilah cara memasang kit pada game PES 2021 kamu punya duit nganggur beliin aja emas dulu saya beli satu gram 285.000 di tahun 2010 sekarang sudah 1.200.000 lebih tersedia mulai dari 0,001 gram supaya siapapun bisa menabung emas cek di deskripsi video untuk prinsip dasarnya juga sama untuk PES 2018 2019 dan 2020 hanya ada sedikit beda penempatan letak menunya saja kalau sudah siap Oke kita langsung mulai saja video tutorialnya pertama kamu sudah dulu file-nya kemudian ekstrak ini file yang sudah saya ekstrak sementara masih yang grup B kemudian copy semuanya lalu paste ke folder Konami ifootball PES 2021 WPES ini saya sengaja bikin folder WPES yang masih kosong untuk memudahkan tutorialnya paste di sini Oke sudah masuk kalau misalnya di dalam folder WPESnya sudah ada file yang lain kamu bisa juga mengasih folder khusus misalnya Euro 2024 supaya kamu nanti ini nggak bingung ini salah satu contohnya ini salah satu contohnya ini folder WPES saya yang utama ini yang folder-folder Euro 2024 yang saya bikin nah disini tapi ini untuk file game utamanya saya karena kalau untuk yang video kali ini saya sengaja bikin folder WPES baru hanya untuk memudahkan saja bikin tutorialnya Oke jika sudah kemudian jalankan game PES 2021 nya kemudian setelah masuk ke menu utama gamenya pergilah ke edit mode kemudian pergi ke import export pilih import image oke pilih yang ini uniform L nah ini semua file yang tadi ada di folder WPES pilih aja ini import all image lalu oke kemudian tunggu sampai selesai oke oke kemudian back lagi lagi pilih ke teams kemudian pilih tempat timnya ada di Europe Italia lalu pilih uniform nah karena ini sebetulnya jatah maksimal kit dari setiap tim itu ada 5 gimana untuk tim resmi sudah ada tiga yang dikunci ini nggak bisa kita edit atau kita ubah karena Italia masuk resmi di Euro 2020 kemarin jadi kita nggak bisa mengubahnya maka kita tambah kit baru yang ini add outfield 3 ada lagi add outfield 4 kemudian pilih outfield 3 pilih past image uniform L nah pilih kita intah itu home untuk tim home kemudian back lalu pilih marking ini harus disetting manual ya karena saya belum sempat ngeditnya ini pilih sendiri sesuai selera ya sudah selesai untuk yang seragam yang ini kemudian yang yang berikutnya pilih outfield 4 past image uniform L pilih yang ita A ini away dan back lagi lakukan hal yang serupa seperti tadi lakukan hal yang serupa seperti tadi lakukan hal yang serupa seperti tadi oke sudah selesai semuanya kemudian saat bertanding cara memilihnya disini masih tambah defaultnya yang tidak bisa diubah tadi kemudian pergi ke uniform nah disini yang Italia kita pilih kit nomor 3 atau 4 nah sudah berganti sesuai kit untuk event euro 2024 berikutnya lakukan saja semuanya satu persatu pada semua tim yang lain oke begitu saja mungkin saya akan mengupdate suatu saat tapi nggak janji kapan selamat menikmati